Intro RCL 95,7 kami ada bersama Anda Saya warna RCL saat ini Mi Junandi dan juga kru yang bertugas Kita hari ini Alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi Barengan tim RS2D Palabuhan Ratu Dan hari ini kita akan melaksanakan lagi Talkshow Lintas SKTD bersama RS2D Palabuhan Ratu Dengan tema bagaimana memberi makan anak yang benar Karena memang ini masih dalam rangka Hari Gizi Nasional 2024 Dan di sebelah kiri Mi sudah hadir ini ada Dr. Ica Dr. Holisa Nasution, ini Dr. Spesialis Anak Dan di sebelahnya itu ada Mbak Endah Rekadewi Ini selaku ahli Madia Gizi ya Mbak ya Dan hari ini kita juga mau ngebahasnya tentang Karena kan dalam rangka Hari Gizi Nasional Biasanya kalau Hari Gizi Nasional itu identik dengan makanan-makanan apa yang harus dikonsumsi Makanan yang baik untuk dikonsumsi oleh khususnya anak-anak Karena memang hari ini Mi menghadirkannya dokter anak Dr. Ica dulu deh Dr. Ica, kalau hari Gizi, kalau ada Gizi dan juga anak Biasanya kalau serang-serang gitu ya yang ada di pikiran masyarakat itu pasti tentang stunting gitu kan ya dokter ya Boleh dibahas sedikit gak sih dok tentang stunting itu sendiri Boleh dipakai dulu anak-anak Oke terima kasih Mbak May dan seluruh pendengar RCL dan sahabat Instagramnya RSUD Pelabuhan Ratu Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya Nanti mungkin akan ditambahkan oleh Mbak Endah juga ya Jadi memang dalam 5 tahun kebelakang, mungkin 10 tahun kebelakang Program jangka panjangnya pemerintah itu adalah untuk menurunkan angka stunting Dan setiap hari Gizi ya kita akan diingatkan lagi dengan program percepatan penurunan angka stunting tersebut gitu Kalau ditanya mengenai apa itu stunting, sebenarnya udah sering sekali ya Tapi entah kenapa masih ada aja sih sebenarnya orang tua yang tidak mengerti apa itu stunting Jadi prinsipnya stunting itu adalah bahasa jeleknya kita itu pendek Jangan pendek loh Pendek, kuntet gitu loh Itu arti kalau diterjemahkan itu bahasa Inggris stunting ke bahasa Indonesia Pendek, tapi terminologi, maksudnya pengertian yang lebih dalamnya adalah Tentu saja pendeknya itu harus berdasarkan kurva standar Jadi dia di bawah minus 2 standar deviasi kurvanya WHO Dan itu terkait dengan masalah nutrisi sama penyakit kronik Jadi kadang ada pendek yang memang udah bawaan atau ada penyakit bawaan yang terkait misalnya hormon Atau penyakit metabolik yang tidak terkait nutrisi atau penyakit infeksi yang kronik Itu tidak termasuk dalam stunting Berarti memang pengaruhnya dari Dari apa berarti kalau stunting? Karena kan memang posisinya ada standar sebenarnya ya Ada standarnya yang bisa dinilai kalau anak ini stunting atau enggak Tapi si faktor dari stunting ini berarti bukan genetik kan? Bukan, jadi memang kalau pendek secara keseluruhan namanya stunting ya S-T-U-N-T-E-D tulisannya Tapi kalau misalnya stunting itu artinya dia pengaruhnya dua Nutrisi sama penyakit infeksi, infeksi kronik Jadi kalau misalnya ada anak pendek terjaring di FKTP 1 ya Kayak puskesmas, posyandu Nah itu harus dievaluasi lagi mungkin oleh dokter puskesmasnya dulu Sementara ini beneran karena masalah nutrisi atau masalah infeksi kronis yang tidak terselesaikan Atau bukan gitu Jadi memang sepertinya angka stunting kita tinggi Padahal ya itu tadi banyak yang pendek karena faktor genetik atau keturunan Cuma memang faktor genetik atau keturunan itu kadang memang harus dipantau nih Anak-anak pendek ini setelah pemberian makan yang baik Terus dilihat kecepatan tingginya Nah itu baru bisa ketahuan mungkin setelah memang di atas dua tahun Bahwa ini tuh karena stunting Jadi pendek yang karena kelainan atau karena penyakit genetik Berarti memang penilaian si stunting ini sendiri pun Enggak dalam jengah waktu pendek gitu ya Bukan kayak penyakit flu diperiksa Oh ini penyakitnya enggak Berarti ya ada prosesnya gitu kan Betul Misalnya nih sebenarnya yang paling penting dalam masalah stunting ini adalah pencegahan ya Betul Dan nanti mungkin sama Mbak Enda juga akan dijelaskan lebih lanjut Pencegahan stunting itu sekarang Kalau di Sukabumi gebrak ya namanya ya Mbak Gebrak stunting gitu Jadi maksudnya bukan hanya dari Kalau sudah stunting diobatin enggak bisa Karena itu tuh masalahnya sangat kompleks ya Kenapa orang bisa enggak makan Atau nutrisinya enggak bagus Itu kan banyak-banyak faktor ya Mulai dari ibunya enggak ngerti cara ngasih makan Atau enggak punya duit untuk ngasih makan Yang bagus gitu ya berkualitas Banyaklah masalahnya Jadi masalah Pak RT juga Masalah kader Masalah banyaklah multisektor memang Makanya yang menjadi penanggung jawab stunting di setiap kabupaten Itu langsung wakil bupati langsung Yang bertanggung jawab Dan semua sektor yang terkait bukan hanya kesehatan Itu memang harus mencegah stunting ini Nah kalau sudah terjadi stunting pun Bisa enggak dok begitu anak datang Dibilang stunting bisa Memang ada caranya ya Maksudnya dia berat badan dia Maksudnya tinggi badan sekarang Itu dia lebih rendah daripada usianya Dan lebih rendah dari usia seharusnya dia gitu Usianya seharusnya Misalnya ada anak yang berat badannya Tinggi badan Usia sorry Jadi gini Anak yang datang ke kita umur satu tahun Kadang-kadang tinggi badannya itu ternyata Sesuanya tujuh bulan Berat badannya Lebih pendek lagi Lebih rendah lagi Lebih rendah lagi Tapi si badan yang rendah Berat badan yang lebih rendah itu Mengikuti tinggi badan yang lebih rendah Nah kalau sudah terpenuhi kriteria itu Maka itu yang disebut dengan stunting Jadi bisa aja anak satu tahun Tapi beratnya cuma enam kilo gitu ya Dengan tinggi badan yang juga udah Tidak sesuai dengan anak satu tahun Kalau itu memenuhi Maka itu yang disebut dengan stunting Nah itu bisa diintervensi Untuk stuntingnya dulu Nanti sambil ke depannya dipantau Oh memang dia tuh Potensinya cuma segini aja loh Dan dia masih di wilayah orang tuanya Jadi masih normal gitu ya Atau nanti bisa lebih tinggi lagi gitu Nah betul-betul Jadi memang harus ada pemeriksaan dulu Ada standarnya dulu Dan baru bisa dikatakan Jadi gak bisa ya orang tua Menilai anak tua Anak saya ini kurang isi Tapi kalau misalkan ada kesadaran gitu Justrunya harusnya orang tua sadar ya Mungkin dia anaknya Ada salah dari pola Isi makanannya gitu kan ya Berarti memang harus ada kesadaran dari orang tua juga Mungkin kayak tadi dokter Ica bilang Sebenernya stunting itu ini udah jadi isu nasional Yang dibahas 5 tahun kebelakang Tapi mungkin orang tuanya yang perlu lebih sadar lagi Harus ada peningkatan untuk lebih sadar lagi Dan lebih paham stunting itu apa gitu kan ya Dan salah satu cara pencegahan itu sebenarnya adalah Stunting itu adalah masalah gizi kronis Jadi berjalannya bukan Dia gak dikasih makan kemarin langsung pendek Enggak Maksudnya dia gak dikasih makan daging sehari Langsung putih gitu Enggak Jadi itu perjalanannya panjang Yang artinya kalau anak satu tahun pendek Itu udah berjalan jauh Setahun kemarin Dan itu terkait sama proses kehamilan bahkan Iya betul Jadi yang seribu Ini terkait dengan program-program yang dulu-dulu juga ya Sebelumnya yang seribu hari pertama kehidupan Jadi dari masa hamil Kemudian dia lahir Sampai seterusnya Nah ketika orang tua sadar Atau petugas kesehatan di lapangan sadar Bahwa ini anak lahir Berat badannya cakep nih 3,2 kilo Misalnya gitu bagus Tapi kok Satu bulan Cuman segitu gitu ya Nah harusnya diintervensinya disitu Jangan nunggu dia kuntak di satu tahun gitu Jadi disitu Harus dimulai diintervensinya Oleh semuanya yang gebrak stunting Itu harusnya Jangan ke rumah sakit memang Di posyandu Iya di posyandu Dilihat anak-anak yang sudah Istilahnya apa tuh Di BGM ya Bawah garis merah di KMS-nya Itu harusnya Jangan sampai BGM malah ya 2T Jadi dua tidak naik Baru dia langsung diintervensi sama Petugas Nah betul-betul Jadi memang yang harus diperhatikan tuh saat anak MPAC tadi Mbak Enda boleh dijelaskan gak sih Kan MPAC itu 6 bulan ya Dan mungkin dengan Ya mungkin budayanya di masyarakat juga ya Ada yang di bawah 6 bulan udah dikasih makan gitu kan ya Atau mungkin di atas 6 bulan pun udah dikasih nasi gitu kan ya Boleh dijelaskan gak sih Sebenernya gizi anak tuh Harus dimulai dari usia berapa diperhatikan gitu kan ya Dan seperti apa memang gizi yang baik Untuk menjaga stunting ya Ya terima kasih Mbak ya Jadi sebenernya kalau untuk stunting itu Dari pemerintah sendirian dok Jadi pencegahannya tuh sekarang bukan hanya dari Apa? Bukan hanya dari Masa kehamilan Tapi sekarang udah mulai Merambah dari remaja Iya Jadi sekarang remaja Remaja perempuan pun di Apa? Di tingkat sekolah Menengah atas ya Sudah mulai diberikan Tapi tambah darah secara rutin Jadi itu sudah merupakan juga program nasional Jadi pencegahannya tuh tidak Hanya waktu anak dikasih MPAC Waktu di dalam kehamilan Tapi juga dari saat ibu Calon mungkin ya Calon ibunya tuh remaja Jadi memang banyak kaitan Faktor dari penyebab stunting tuh Memang tidak bisa Bukan hanya satu hal Tapi memang banyak-banyak hal yang mempengaruhinya Dan salah satunya itu Karena memang harus ada dari gizi Calon ibunya dulu Jadi kalau gizi calon ibunya dulu udah bagus Biasanya kan memang anak remaja itu Kebanyakan ada anemia ya Jadi memang fokusnya tuh Memperbaiki dulu ke anemianya Jadi biasanya Kalau anak remaja itu Sudah dengan gizi yang bagus Terus tidak anemia Nah biasanya nanti waktu hamil pun Kehamilannya tuh Bisa lebih baik gitu Jadi kan tidak ada faktor resiko Dari kekurangan HB sendiri ya dok ya Jadi saat kehamilan pun Penyerapan dari makanan sendiri Lebih bagus untuk ibunya Nah nanti dengan adanya Ibu hamil yang sehat Yang tercukupi kebutuhan gizinya Nanti insya Allah juga Anak-anaknya pun lahirnya Dengan berat badan yang normal Dan juga sehat juga Jadi memang harus dari jauh gitu Enggak penanganan itu cuman Saat anak dikasih dia Waktu lahir, waktu MPAC aja Tapi sekarang memang fokusnya Pemerintah itu Adanya di cara pemberian MPAC Anak mulai kan 6 bulan ya Jadi sebenarnya Untuk anak 6 bulan Kebanyakan itu Di sini tuh Masih banyak percaya mitos Sebenarnya Jadi kan sebenarnya Kalau untuk stunting itu Perlunya Yang lagi digembur-gembur Karena itu adalah Pemberian protein hewani Nah tapi Kenyataan di lapangannya Yang sering ditemuin itu Malahan kebanyakan Ibu-ibu tuh hanya Takut gitu Enggak takut dok Jadi takut Nggak sih protein hewani Kayak ikan-ikanan Daging-daging Nanti mereka tuh takut Apakah ini anak udah boleh Takutnya kan katanya Ada Bisi gata-gata lah Atau alergi Atau apapun Iya cacingan Jadi mensetnya tuh Pengetahuan itu Memang masih belum Tersampaikan kebanyakan Jadi mereka hanya Memberikan anak itu Cuma nasi aja Nah masih untung dok Cuma dikasih nasi gitu ya Tapi ada juga ibu yang Cuma memberikan anaknya tuh Kayak makanan instan Betul Jadi dia cuma dikasih Makan instan aja Yang satu bungkus itu Kadang cuma untuk satu hari Satu bungkus itu kan Tidak memenuhi Kecukupan gijinya Sementara kan Kita kan di pelaburan ratu itu Dekat dengan laut ya Disini kan banyak sekali gitu Ikan-ikanan yang memang banyak Mengandung nilai-nilai gizi Yang baik Yang bisa didapatkan dengan mudah Sebenarnya harganya pun Sebenarnya tidak terlalu Masih bisa dicangkau Nah mungkin Untuk lebih meningkatkannya Kesadaran dari ibu-ibu sendiri Memang masih perlu Apa namanya Penyebar luasan lagi Informasi Mungkin ya Dari para petugas kesehatan Nah untuk makanan MPAC yang benar sendiri Sebenarnya pada prinsipnya Yaitu adanya di gizi seimbang Tetap anak usia Mulai dari 6 bulan Sudah boleh diberikan makanan Gizi seimbang Jadi kan gizi seimbang itu Ada sumber karbohidratnya Nasi-nasi ya Lalu protein hewani Protein abadi Sayu buah-buahan Dan juga sayur Nah sebenarnya anak sudah boleh Sudah boleh dikasih Tapi disesuaikan juga Dengan usianya Jadi kan tiap anak usianya berbeda Dari misalkan Dari usia 6 sampai 8 bulan Dia harus teksturnya gimana Lalu 9 sampai 10 bulan gimana 11 sampai 11 bulan kan berbeda Jadi kalau untuk Misalkan anak Mulai nih udah lulus Bagusnya anak tuh memang harus Asi eklusif ya doknya Sampai 6 bulan Jadi salah satu Penyebab faktor tadi Salah satu penyebab faktor stunting Kebanyakan itu karena Tidak asi eklusif juga Itu adalah salah satu faktor dari Jadi usahakan Anak harus asi eklusif Sampai 6 bulan Nah setelah batas waktu 6 bulan Anak mulai Belajar untuk makan Jadi MPAC itu Bisa dibilang sebagai Proses makan Proses belajar makan anak Jadi anak ketika 6 bulan Dia tuh sudah siap Untuk makan Ada beberapa Prinsip sebenarnya Prinsip MPAC Yang pertama adalah Kayak tepat waktu Jadi kalau tepat waktu itu Kita Pemberiannya Yang tadi Jadi anak tuh Diberikan waktunya tuh Tepat sesuai dengan usianya Betul Nah terus yang kedua Harus adekuat Jadi adekuat itu sendiri Dalam artian si makanan Itu kan karena anak tuh Kebutuhan Maksudnya Bukan kebutuhan ya Cara Daya penerimaan makannya Itu belum banyak Betul Makanya kita harus Bisa memberikan makanan Yang istilahnya tuh sedikit Bisa dimakan Semua Bisa masuk semua Oleh anak Tapi nilai gizinya Bagus cukup Nah itu yang kedua Ada kuat Lalu yang ketiga harus Bersih dan juga Hygienis Karena kan mempengaruhi sekali ya Kalau kebersihannya kurang Nanti bisa menyebabkan Anak-anak mudah sakit ya dok ya Kayak Kalau anak sakit kan Ada diare Iya dia turun lagi Cepat Kalau anak sakit Pasti berat badannya Tidak mau makan Pasti berat badannya turun Penyerapan giginya pun Pasti terganggu kan Terlalu yang terakhir itu Harus responsif Nah jadi dalam hal ini Kalau responsif itu Kita sebagai Bukan kita ya Ibu sebenarnya Ibu tuh harus bisa melihat nih Si anak itu Karakternya gimana Maksudnya Apakah anak ini kan Beda-beda ya Ada anak Anak yang memang Susah nih naik tingkat Dari makanan Yang asalnya dari lumat Ke tekstur yang dicincang Itu ada susah Ada juga anak yang memang Bisa langsung Dia sukanya langsung Yang agak bertekstur Jadi si ibu tuh harus bisa melihat nih Anak kita tuh Kemampuannya gimana Sukanya gimana Terus dia anak pun Suka pada jenis Bahan makanan Itu yang mana Nah makanya Kenapa dianjurkan Untuk Diberikan makanan Badan yang ke ragam Untuk itu Jadi biar anak pun Bisa mengetahui Mengenal Mengenal berbagai Jenis makanan Tidak hanya itu Itu aja gitu Tidak hanya cuma dikasih Misalkan Adanya Telur Telur aja Atau tempe Tempe aja Atau sayuran Kan cuma sayuran Yang dia kenal Cuma wortel aja Gitu kan Masih banyak tuh Sayuran-sayuran lain Itu pun harus Mulai dikenalkan Pada anak Supaya anak bisa Mengenal Berbagai jenis makanan Terus Apalagi Berarti nanti Bisa digambangkan lagi Nanti Setelah segmen kedua Nanti Karena memang Pembahasan kalau Anak dan gizi Ini kompleks ya Dokter tadi bilang Nggak instan Dalam waktu seminggu Sebulan Setahun tuh Enggak Tapi ada proses Yang memang harus Diperhatikan oleh Calon ibu Dan juga ibu sendiri Nanti kita bahas Di segmen kedua Sawatak CL Jangan kona mana RCL kami ada bersama anda RCL 95,7 Kami ada bersama anda Sawatak CL Kita lanjutkan kembali Pembahasan kita Dengan Tim RSUD Palabuhan Ratu Ada dokter Halisa Atau dokter Ica Aja katanya Yang dipanggilnya dokter Aja Bial simple ya Dokter Ica Dokter spesialis anak Dan juga ada Mbak Enda Rekadewi Ini selaku ahli Madia Gizi Dari RSUD Palabuhan Ratu Dan hari ini Pembahasan kita Masih terkait dengan Bagaimana Memberi makan Anak yang benar Kalau memang Masih dalam rangka Hari Gizi Nasional Tahun 2024 Tapi pertanyaannya Memang Cara memberi makan Anak yang benar Seperti apa Dokter Boleh dijelaskan Boleh dipakai Oh iya sih Sebelum Panjang lebar Tapi sebenarnya Mbak Enda udah menjelaskan ya Kriteria MPAC Jadi pokoknya Ibu-ibu Bapak-bapak juga nih Harus Jangan cuma cari Uang-uang ya Cari duitnya Tapi harus yang ngerti Istrinya belanja apa Betul Anaknya dimarahin Sambil makan Itu benar atau bukan Betul Orang tua Harus lebih Tadi harus hafal tuh Empat poin Dalam pemberian MPAC Kalau saya ulang Tadi yang Tepat waktu Nggak boleh Dicepet-cepetin Nggak boleh dilama-lamain 6 bulan Teng Tapi itu juga Ada kriteria Untuk anak-anak tertentu ya Terus juga harus Adekuat Jumlah Baik kualitas Maupun kanditasnya Harus cukup Yang cukup itu Apa Nanti mungkin bisa Kita Tanyakan lagi ke Mbak Edna Terus nomor tiga Aman Ini pelajaran tentang Food safety Food security itu Panjang Bagaimana cara Nyimpen daging Ikan Habis belanja Di kumahakan Jadi Nah itu Babnya beda lagi tuh Tapi intinya adalah Harus Aman Higienis Yang keempat Cara memberi makannya Yang benar Yang tadi sudah dijelaskan Sama Mbak Edna Dispil sedikit Itu mengenai Responsive feeding Itu kata kuncinya Responsive feeding Jadi pemberian makanan Yang responsif Enggak Lawannya responsif Itu Dua Satu Yang Otoriter Terus makan Iya betul Sampai cukup Sampai ibunya Nyemin makan Bunyi sendok Sampai udah nangis Kesaking Digitlinian nomor dua Yang lawannya responsif Adalah justru Pembiaran Ya udah gak mau makan Gak mau makan Sudah Ini pasti Ibu-ibu zaman sekarang Akan dimarahin Nama neneknya Gak boleh Begitu cara Makan anak Padahal nenek-nenek Juga harus belajar lagi nih Apa yang disebut Dengan responsive feeding Nah Cara memberi makan Yang benar Tapi harus digarisbawahi Oleh Bapak Ibu Sekalian Bahwa Ini proses pendidikan Jadi kalau Anaknya jadi pinter Makan Sama berat badannya naik Itu bonus Jadi ini proses pendidikan Ibarat kata Kalau di Kita dari Gak bisa Merangkak Jadi jalan Itu lama kan Setahun Baru bisa jalan Kita belajar matematika Bisa pembagian Perkalian Emang langsung loncat Kan harus dari penjumlahan dulu Itu pun penjumlahannya harus Yang konkret dulu ya Maksudnya Jeruk Ini jeruk satu Tambah satu jadi berapa Gitu kan ya Gak yang pakai angka Itu kan lama Jadi proses Dianggap Dalam dua tahun Atau dua tahun awal kehidupan itu Itu belajar makannya Jadi nanti Memupuk Anak tuh bisa makan Setelah itu Gitu Yakinlah suatu saat nanti Ibu bapak baru melihat Oh Ini tuh Bekal waktu saya kasih Dua Dua tahun awal Jadi jangan merasa Kecil hati Saya sih sering Ke ibu-ibu tuh ya Memang sih banyak ya Di dalam responsi video Itu ada istilahnya Food rules Atau peraturan makan Kadang-kadang ibu-ibu Kalau mau curi-curi Gak mengikuti Peraturan itu Sok aja boleh Disesuaikan Dengan keadaan rumah Tapi tetep Orang tuh harus tahu Patokan-patokannya Dan mengikuti Itu yang namanya Belajar ya Cara penjumlahan Kita harus tahu Step-stepnya dulu kan Cara pengurangan Harus tahu step-stepnya dulu Gak boleh Asal aja Tapi nanti Kalau dalam pengembangannya Kita punya Cara sendiri Jadi cara cepat Silahkan Tapi intinya Yang tadi itu Tidak boleh diangkar Nah dalam Pemberian makan yang benar Itu harus Terkait sama jadwal Prosedur Sama lingkungan Jadi anak itu Harus dibuatkan Jadwal makan Dan itu harus konsisten Nah ini pemberian makan yang benar Pada anak itu pasti Keluarga itu Jadi disiplin Ya betul Kan kita makan bareng Bareng Itu tadi responsif Itu adalah Makan bareng sebenarnya Di budaya kita Botram itu bagus Diterapkan Jadi makan bareng Antara Ayah berangkat kerja Jangan berangkat aja Ajak dulu anaknya sarapan Betul 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 Kakaknya sekolah Jangan dibiarin berangkat sekolah aja Itu tuh kan masalah Masalah Kesehatan juga Nanti kan Kakaknya gak makan Anak-anak SD Jadi kurang Gizinya juga Wah itu Sebenarnya memperbaiki Makan Anak Yang di bawah 2 tahun Itu mempengaruhi Kebiasaan Kan sebuah keluarga Iya Sebuah keluarga Itu jadwal Itu bertahap ya Misalnya 6 bulan Sampai 9 bulan Itu makan boleh 2 kali dulu Nah malam harus dinaikin 2 kali Makan pagi siang malam Itu adalah benar Harus seperti itu Terus ada waktu makan cemilannya Asi dimana dok Asi kalau masih di bawah 2 tahun Atau di bawah Apalagi di bawah setahun Itu masih sesuka anaknya Tapi kan harus diperhatikan Bahwa Anak itu Kalau sudah asi Dia akan kenyang Jadi Kalau sudah mau waktu makan Jangan dikasih asi Gitu Ya itu keburu Keburu kenyang Nah itu penjadwalan Seperti itu harus konsisten Ibunya Gak boleh Ini 1 jam lagi Neneknya Mau makan Ini neneknya Ngasih Apa itu namanya Kue Gitu ya Beliin kue Boleh gak ya ini Ya jangan Bentar lagi mau makan Dijamin gak akan mau makan Dan harus taat Neneknya Membantu di rumah Ayahnya Oh ini mau makan Nanti dia diumpetin dulu Makanan cemilannya Jam berapa mah Jam 3 Oke Nanti jam 3 kita keluarin Pas makan siang Ya makan dulu Jadi anaknya ngerti Jam 1 Atau abis zuhur Begitu azan Mungkin banyak lah ya Disesuaikan dengan keadaan Di keluarga Mau diajarin sholatnya dulu Baru abis itu makan Nah disitulah Tempatnya Itu tadi yang saya bilang Proses pendidikan Terus dibuatin jadwal Plus cemilannya Disitu Terus makan itu Tidak boleh lama-lama Haa Sampai umur 2 tahun Atensinya 5 menit aja Itu udah bagus Maksud saya Dalam sehari-hari ya Kita nyuruh dia Gambar Kalau anak yang punya Atensi di atas 5 menit itu Lebih baik Tapi bukan berarti Anak yang dibuat 5 menit itu Gak baik ya Tapi itu udah bagus sekali Jadi Kalau dia sudah Terdistraksi dengan Hal-hal lain Ya sudah Harus tahu Oh kamu makan Tidak habis Banyakan main Udah ya Nanti lagi kita makan ya Gitu Gak perlu pakai marah-marah Nah betul-betul Terikasih dengan bahasa yang harus Ya Tegas Kita memang harus tegas kan Kita mengajarkan anak Dalam segala hal Mau kita ajarin untuk Disiplin yang lain-lain juga Bukan marah Tapi kita tegas Kamu makannya udahan Berarti makan lagi Nanti cemilan Jam 10 Itu sekalian ngajarin Anak angka loh Sekalian Terus Abis itu Jadwal tuh Gak boleh makan lama-lama Kemudian lingkungan Nah sekarang trendnya adalah Ngasih makan sambil Ngasih handphone ya Ngasih handphone Ngasih gadget Main gitu ya Di bawah Keliling kampung Keliling komplek Di gendong Terus Ayam 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 Kena catok Ayam Kena ke mulut Anaknya lagi Gitu ya Memang Itu terkait lagi Sama tadi Makanya masalah Stunting itu Multisektor ya Kenapa rumah tuh Harus ada ventilasi Yang bagus Bersih Biar anaknya Betah Nyaman Makan di rumahnya Gitu Ya mungkin Sumpok Di rumah Gak ada pintu Jendela kebuka Mataharinya Gak masuk udaranya Jadi pengennya di luar Enaknya Atau lebih enak makan Di restoran Karena restoran Jendelanya gede-gede Betul-betul Anaknya juga enak Sekali-sekali Pengen Ganti suasana Kadang Kalau istilah GTM Anak-anak Gerakan Tutup mulut Boleh lah Kita hari ini Pengen makan Di rumahnya Ono Si temen Tetangga Makan bareng Tapi di jam makannya Dia gitu Ya kan Itu juga Memberi pengaruh sehat Ke tetangganya kan Tapi intinya Lingkuan itu Maksudnya disini adalah Makan dengan lingkuan yang baik Dan dia harus Fokus sama makan Dia harus mengerti Bahwa perutnya lapar Dimasukin makanan Kedalam mulut Kenyang Nah proses itu Kalau dia sambil nonton Abis sih Makalannya Tapi dia gak ada respon Kenyangnya gak ada Iya Terus dia gak ngerti Yang bikin dia kenyang itu Apa ya Ini tuh rasa wortel Ini tuh rasa daging Itu susah dipunyahnya Itu rasa Semuanya itu Dia gak belajar jadinya Nah yang terakhir Metode Metode itu termasuk tadi Responsive eating Terus makan harus 30 menit Terus makan porsi kecil Nah tadi Sebenarnya ya 6-9 bulan itu Dari 3 sendok makan bayi Sampai hanya Setengah mangkok bayi itu loh Itu kan dikit ya Dan itu udah dicampur Segala rupa di sini Bubur dengan Segala lauk-lauknya Mau tambah Terus jangan gak enak Jangan gak kasih garam Gak kasih gula Kasih aja Seberapa sih yang dikasih Itu aja udah Udah asin ya Segitu Atau Kalau dulu Cuman nambahin Biar anaknya mau Bumbu-bumbu Sebenarnya ya Ibu-ibu juga gak perlu repot Masak-masak segala macam Apa yang di rumah Dia lah beda tekstur doang Tinggal di blek Sekarang ada blender Chopper Segala macam lah Ada macam-macam Nama-nama alat-alat masak Mau ulek juga boleh Tinggal Misalnya kita tadi Ayam Yang dibuat shop Ayamnya di ulek dulu Diambil ayamnya aja Di ulek atau di blender Dimasukin Nanti lama-lama Bertahap dong Harus dinaikin Mungkin setengah Di blender Setengah lagi cuman Di ulek Atau Yang tadinya pakai saring Awal-awal pakai Di saring dulu Ini sekarang Gak bisa disaring lagi Kalau udah 7 bulan 8 bulan Jadi bertahap Nanti 9 bulan ke 12 bulan Setengah mangkok aja Full Lama-lama naik ke 3 per 4 Full makan 1 mangkok Itu di atas 1 tahun Satu mangkok Dengan Satu mangkok bayi Itu nasinya cuman Berapa sih Boleh Terus potongan ayamnya berapa Jangan ngarepin Kalau dia bisa habis Satu ikan itu Aji udah Dan harus diapresiasi Setiap anak Makan gak habis Dimarahin Tapi kalau dia habis Tidak diapresiasi Tapi sedikit pun Gak apa-apa Karena dia makan 2-3 sendok Oh anak Diapresiasi Maksudnya dipuji Bahwa Pinter nak Kamu memang gak suka ya Berarti ini ya Nah maunya Tapi besok kita coba Mama tapi Pake yang Gak digoreng Saya ditumis Atau besok pake Bawangnya lebih banyak kali ya Biar lebih harum ya Ajak atau anaknya Ngomong Jadi itu Pendidikan lagi Jadi nanti anaknya Lebih cepat ngomong Kayak gitu Jadi semua Semua tahapan Itu Apa namanya Insya Allah Jadi proses pendidikan Proses belajar Adab ya Adab makan Belum lagi baca doanya Segala macam ya Terus di dalam Saat makan itu Menghargai makanan Terus Mempelajari warna Banyak yang bisa dijadikan Mainan lah Istilahnya Waktu saat Proses makan Jadi Tiga hal itu tadi Kalau bagaimana Memberi makan yang benar Nah bagaimana Apa isinya Itu juga tadi ya Yang harus adekuat Nah betul Jadi memang Di balik Pola makan tadi Pemberian makan Itu sebenarnya Ada pola asuh juga Yang bisa diterapkan oleh orang tua Sebenarnya Mulai dari disiplin waktu Pengenalan Sekalian juga kan Ini itu Sayuran Ini itu ikan Serta teksturnya itu Mereka bakal paham Dari kecil Sebenarnya gitu ya Kelihatan simpel Tapi Ada makna Di dalamnya Yang bisa Ngempel di otak anak Sampai nanti Dia gede Dan penjelasan dari dokter IC Itu udah jelas banget Sebenarnya ya Jadi orang tua itu Harusnya udah paham Kalau anak itu Kalau gak mau makan Jangan dipaksa Jangan dimarahin Tapi justru harus Diajarin Pelan-pelan Dibentuk dari usia 6 bulan tadi Tapi Mbak Enda Boleh diceritain gak Boleh dijelaskan gak sih Sebenarnya kan Ada prinsip Empat sehat Lima sempurna Gizi seimbang Tapi diubah Jadi gizi seimbang Nah yang perlu Orang tua pahami Makan yang dikasih Ke anak itu Isinya harus apa aja Boleh dijelaskan gak sih Ya mungkin Kalau sekarang tuh Sebenarnya informasi tuh Sudah banyak ya Di internet Di google Jadi ke main case itu Sudah mengeluarkan Kayak isi piringku Mungkin disini ada Contoh juga yang tadi bawah Kebetulan Biar lebih jelas Ngejelasin mungkin Nah Jadi di dalam isi piring tuh Ini Sudah banyak kan Jadi yang begini Diktok loh ya Tampilin gambarnya Soalnya kan jauh Yang kemarin udah ada Sudah dikasihkan ya Jadi sebenarnya Udah Udah dikasih Panduan tersendiri Sebenarnya dari Kemen case juga Dan ibu-ibu pun Sudah bisa mengakses Tersendiri Tapi mungkin untuk Lebih jelasnya Jadi prinsipnya Kalau sekarang tuh Lebih ke adekuat Jadi kenapa Dari kemarin Dari tahun kemarin Tema giji nasional itu Lebih ke protein hewani Kenapa sih harus protein hewani Kenapa sih harus protein hewani Kenapa harus protein hewani Harus double Kenapa sekarang juga kan Temanya juga tetap Protein hewani Karena makannya tadi Berkaitan dengan Prinsip adekuat Jadi karena Anak atau bayi itu Daya terimanya tuh Masih sedikit Jadi kita gimana nih caranya Biar memberikan makanan Yang sedikit Tapi dia Padat nilai gizi Jadi bisa Terserap oleh anak Nah Pada contoh isi piringku Disini bisa dilihat ya Untuk usia 6-8 bulan Disini hanya ada Kayak Nasi tuh 3 sendok Makan Lalu ada hewani Satu Satu potong hewani tuh Kayak contohnya telur Telur satu Lalu ada wortel Wortel 10 gram 10 gram tuh kayaknya Cuma sedikit Sedikit doang ya 10 per 10 gram Lalu ada minyak Ada santan Dan juga air Nah jadi cuma hanya segitu Bisa kebanyakan gak sih Cuma nasi 3 sendok makan Lalu ditambahkan Satu butir telur Wortel sedikit Diolah gitu ya Bisa diolahnya Kalau disini Contohnya itu kayak Diomletin dulu Baru nanti disatukan Dihancurkan Nah lebih baik Sebenarnya Untuk anak 6 bulan Disaring ya dok ya Soalnya kenapa Itu bisa Berpengaruhnya ke tekstur Betul Jadi kalau misalkan Di blender Dengan komposisi Seperti ini Dengan air yang hanya Penambahan 200 ml Itu pasti agak susah Untuk Dicerna ya Bukan disernanya Dihancurkannya Kalau di blender Jadi otomatis Kebanyakan Pasti ibu Pasti menambahkan lagi air Kalau kita tambahkan air Otomatis Si polumenya itu kan Jadi banyak Nasanya sedikit Jadi banyak Nah Jadi lebih dihancurkan Memang disaring Kalau disaring kan langsung Disaring Berarti emang Cuma segitu Jadi tekstur yang bagus Untuk anak 6-8 bulan Itu adalah Yang kalau kita balik Dia enggak jatuh Oh iya Jadi kental Tapi itu kental Harusnya Tapi kita lihat lagi juga Kemampuan anaknya Gimana Kalau misalkan Ternyata anaknya Masih sulit Kita masih Bisa boleh Masih boleh Diturunkan lagi Sedikit Enggak kental Gantel banget Enggak usah Maksain Harus Tapi ternyata anak kita Enggak bisa Enggak mampu Itu yaudah Kita tunukkan sedikit Agar dicairin Boleh Tapi nanti Kita harus balik lagi Ke prinsip Jadi harus balik lagi Ke Yang kental Yang sebenarnya Tapi insya Allah Anak pun Kalau mulai bisa belajar Belajar Anak pasti bisa ngikupi Jadi memang Standar pun harus Disesuaikan dengan Kondisi anak Jangan maksa Jangan maksa Kadang kan kalau orang tua Sudah tahu standarnya segini Jadi dia Ngikutin standar Betul Enggak ingat Enggak saran Posisi anaknya Itu untuk usia 6-8 bulan Tadi yang 3 sendok makan Panduan isi piringku Ini untuk 1 hari Jadi 1 hari itu Anak itu Memutia Jadi sekitar 1 sendok makan Jadi kita Ibu-ibu bisa Bikin satu Bisa dicari ya Nanti di google Atau langsung ke website Kemenkesnya Ada disitu Tentang isi piringku Untuk anak usia 6-8 bulan Itu 3 sendok makan Satu butir tolor Sayuran Sama air Itu untuk Satu hari makan Nah itu Itu rata-rata Kalorinya itu Sekitar 200 kalori Jadi anak itu Untuk satu hari Masih cukup Untuk 200 kalori Untuk sisanya kalorinya Itu dari asik Nah biasanya Untuk kalorinya sendiri Anak usia 6-1 tahun Membutuhkan kira-kira 800 kalori Jadi sisanya kalori Itu dari asiknya Yang masih segendak Untuk usia 6-8 ya Nah jadi si Menu ini Itu bisa dibagi Tiga Ataupun dua ya dok ya Tergantung pada Kemampuan anak Bisa kita Iya dari awal-awal Mungkin Tiga Dua kali Atau dua ya Dua langsung Tiga gitu Jadi kita bisa Masak nih Satu kali Lalu kita boleh ya dok Masih boleh disimpan Di kulkas Tapi harus Di wadah yang tertutup Jadi biar repot Sinang gue itu kan Kita masaknya Cuma sedikit nih Kalau untuk Untuk dua atau tiga kali Masak sedikit itu Kaguk ya Kaguk Nah kita jadi boleh Kita bikin satu menu Sesuai dengan isi piringku Kita bagi dua atau tiga Disimpan di kulkas Itu tapi untuk suatu hari ya Jadi gak boleh untuk berhari-hari Jadi cuma boleh satu hari Nanti ketika aja makan anak Kita bisa keluarkan Kita hangatkan lagi Jadi itu boleh Untuk mempermudah Ibu gak tiap kali makan anak Harus masak Jadi ibu bisa satu kali aja Masaknya Masaknya sekali disimpan Sama kayak orang delia Masak sekali disimpan Nanti bisa dimakan lagi Memang yang harus digarisbawahi Oleh dipahami sama ibu-ibu Guna handphone tuh harus Bener-bener digunakan dengan baik Jadi internet Kayaknya akses internet Sekarang tuh gak terlalu sulit Bahkan di desa-desa pun Kayaknya akses internet udah mulai Gampang gitu kan ya Tinggal di searching Sering-sering baca Betul ya Karena jadi orang tua tuh harus Literasinya juga harus bagus gitu kan ya Bacanya tuh harus rajin gitu kan ya Wah luar biasa Jadi kayaknya Kalau pembahasan hari ini Kayaknya kalau ngobrol lebih panjang lagi Kayaknya memang seru ya Karena memang ini juga pembahasannya Bukan pembahasan yang Simple gitu kan ya Tapi Karena pembahasannya tentang manusia gitu kan Dan manusia yang nanti bakal tumbuh jadi orang dewasa gitu kan ya Kayaknya pembahasan hari ini Harus sampai sini gak apa ya dokter ya Tapi kalau pengen dijadwalkan lagi boleh lah Boleh ya Nanti Jadwal boleh lah ya Jadi sebelumnya itu tuh pembahasan kita hari ini Dokter ada yang mau disampaikan gak Untuk masyarakat khususnya ibu-ibu Terkait dengan hari gizi nasional khususnya Ya terima kasih Atas kesempatannya hari ini Tadi sudah lengkap ya Pembahasan mengenai bagaimana memberi makan anak yang benar Dan saya hanya menambahkan sedikit saja bahwa Ibu itu yang bertanggung jawab di keluarga Jadi memang harus belajar terus Bahkan sebelum menikah pun Sebelum punya anak tuh harus sudah punya persediaan ilmu dulu gitu Ya jadi begitu hamil Apa yang harus dilakukan Bagaimana supaya asih sukses Oh ternyata asih sukses itu harus ngajak-ngajak mertua Dan harus ngajak suami Beli buku Kasih sama-sama baca Ya apalagi Menurut saya zaman sekarang Laki itu tidak seperti zaman dulu yang tidak mau tahu Sama sekali urusan rumah ya Cukup aware untuk Ikut mengurus anak gitu ya Jadi kita sama-sama belajar Oh ternyata Kontribusi ayah dan ibu itu sama besarnya dalam Pendidikan anak Nah dari Dan ibunya harus belajar terus gitu Jangan kira Saya punya anak juga Saya sudah tahu segalanya Enggak Tetap harus belajar Dan dalam pemberian asih banyak masalahnya Pemberian MPASI lagi Lebih banyak lagi masalahnya Dengan kita punya ilmu Kita lebih sabar dalam menghadapi berbagai masalah-masalah Kalau ternyata mentok Sudah belajar sendiri Tapi tidak paham Tidak ngerti Jangan nanya ke yang enggak ngerti Jadi tanya ke banyak sekali Kader Iya mulai dari kader dulu Abis dari kader Bebidan Iya sekarang di Puskesmas itu Dokter Kalau di Kabupaten Sukabumi Semuanya ada dokternya Bahkan lebih dari satu Ada petugas gizi juga Ada perawat Yang kalau misalnya Satu jangan puas Sumbernya harus yang dua atau tiga Sekarang banyak sekali konsultasi online Banyak aplikasi Contohnya kalau dipunyanya Ide itu ada Primaku Ibu-ibu bisa lihat sendiri Kadang-kadang lagi nih Mbak Ternyata ibu-ibu khawatir Anak yang enggak mau makan Tapi berat badan baik Tinggi badan baik Jadi ngapain khawatir Iya Jadi terlalu insecure gitu Jadi Buang kekhawatiran-khawatiran Enggak penting itu Untuk hal yang lebih penting gitu ya Jadi itu tadi Setelah udah dikasih makan Anaknya dipantau Yang saya kasih makan Udah benar atau belum Dengan cara Itu gunanya ke posnya Setiap bulan itu Pakai aplikasi Primaku Boleh masukin Berat badan tinggi badan Oh anak saya masih gizi baik Oh anak saya kenaikan Berat badannya kurang Tadi tanya Bu Bidan Bu Bidan saya harus apa Kurang pos jawabannya Naik banding Harus yang paling Yang aku rese gitu Yang paling rese Saya nanya ke Para petugas kesehatan Itu ilmu mereka sayang Kalau dibiar-biarin Harus dicuri Biar ada fungsinya juga Ya harus belajar terus Pokoknya ibu-ibu semuanya Bapak-bapak juga Betul Dari Mbak Ena Bagi tambahkan Sedikit ya Jadi untuk pesan Untuk ibu-ibu ya Jadi kalau untuk pesan Untuk ibu mungkin Ibu-ibu mulai dari sekarang nih Ayo kita manfaatkan Apa yang ada di sekitar kita Apalagi untuk Khususus untuk warga Daerah Pelabuhan Ratu Yang sangat kaya akan Sumber daya alamnya Kan banyak nih Ikan-ikanan Terus apa Hewani-hewani Yang lain Iya Seafood-seafood lainnya Itu boleh kita manfaatkan nih Apa yang ada di sekitar kita Yang kita bisa kasih Untuk yang terbaik Untuk anak Jadi gak usah Seafood pun Jangan berekspetasi Yang harus kayak Yang mahal-mahal Kayak salmon Tuna gitu Enggak Sebenarnya kalau seafood-seafood Kayak biasa Kayak jangilus Yang gitu juga Itu sebenarnya masih bagus Apapun Itu masih boleh ya Dianak Jadi kita Sekarang kan lebih fokusnya Kepada protein hewani nih Jadi Usahakan Kalau bisa Anak harus diberi Protein hewani Double Lebih bagus Tapi kalau tidak ada Juga Satu Usahakan ada Tapi kalau memang ternyata Ekonomi sangat sulit ya Protein abadi pun Sebenarnya tidak apa-apa Yang penting Kita harus Berusaha Memberikan yang terbaik Untuk anak Yang ada di sekitar kita Jadi jangan Jangan terlalu beraspetasi tinggi Bahwa yang bagus tuh Ternyata makanan ini 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 Yang mahal-mahal Gitu Enggak Sebenarnya Di sekitar kita pun Telur juga yang termasuk Lebih terjangkau Gitu Itu juga Kaya dengan Nilai gizi Jadi manfaatkanlah Ibu-ibu Apapun sumber daya Yang ada di sekitar kita Untuk demi Kesehatan anak kita Memang Apa yang dimakan oleh anak tuh Tergantung Orang tua ngasihnya seperti apa Wah luar biasa Terima kasih ilmunya dokter Dan juga mbak Yenda Pembahasan hari ini luar biasa Seharusnya kalau ngikutin Keinginan pasti pengen lebih panjang ya Pengen lebih detail lagi Karena memang pembahasannya tuh Enggak bisa singkat gitu kan ya Tapi yang mudahan Nanti bisa diakses juga Sosmetenya Ya sudah ya mbak Yenda ya Nanti bisa di searching aja IG-nya Websitenya Supaya tahu ilmu-ilmu yang bisa Dicari tahu apa Yang bisa dikonsultasikan Juga itu apa aja Kalau gitu Juga ada Kuali Gizi Nah betul Jadi kalau misalnya Mau konsultasi untuk Anak saya makannya sehari Ini-ini-ini Udah cukup atau belum bu Nah betul Untuk tanya-tanya Konsultasi bisa langsung Nah betul Ke rumah sakit Resli Palabuhan Ratu aja Kalau gitu terima kasih dokter Mbak Yenda Pembahasan hari ini Meju nanti dan juga Kelo yang bertugas Sahabat RCL Kami ada bersama Anda Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax